assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kita bisa diy kali ini masih di mesin supra mesin yang tak kunjung kelar jadi ini ceritanya mesinnya udah naik udah nyala juga udah bisa di test drive cuma masalahnya sembunan oli yang ke headnya itu kurang jadi kurang deres jadi ketika panas ada seorang letik di mesin agak kasar di bagian head jadi usut punya usut ada part Hai yang kecil sih partnya kecil cuma vital banget jadi sebelumnya emang dibongkar ini nggak ada part itu cuma ketika di analisa yaitu kekurangannya part yang kecil itu cuma fatal jadi partnya itu itu adalah oil jet ini gara-gara part sekecil ini yang nggak kepasang jadi semburan oli ke head jadi kurang jadi kalau dipaksain bisa jadi setang piston sama noken terus sama rocker amnya karena dia ada rollernya bisa kena jadi kemungkinan rollernya juga udah kena jadi agak kasar ketika panas karena suplai oli ke headnya berkurang jadi ini partnya adalah namanya oil jet nah ini nanti kita bongkar kita kasih tahu tempatnya dimana partnya kecil banget murah dia kemarin dapat harga Rp15.000 cuma kalau nggak dipasang bisa habisnya berribu-ribu kita langsung buka aja jadi olinya udah turun ini olinya udah di tab tinggal kita buka ini covernya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita harus dipasang karena dia ini saluran oli yang keblok ini kebetulan ada blok yang dibawah karena ini gantinya yang dulu karena banyak baut yang patah sama baut tap oli selek jadi ini jalur oli, ini pompa oli ini pompa oli disini ini oli masuk ini ada filter oli disini oli masuk dari bawah terus dipompa disini jadi jalur di alirin ke dua port jadi ini ini buat yang ke arah bawah piston yang ini ke arah blok head sama blok kopling nah ini nah ini yang ke arah blok head jadi yang ngelumasin noken terus ngelumasin rocker arm pokoknya yang daerah di head lah ini dia jalurnya ini ini terus yang nembak langsung ke arah bawah piston dia ada lagi di supra itu disini jalurnya disini ada lubang kecil banget nah ini dia nembak langsung ke bawah piston nah disini dia ada jalur ini jalur menuju ke gearbox ke bagian sini jadi lewat belakang dia dari ini dipompa ke atas terus dia lewat di atas ini ini lubangnya kesini terus dia alirin ke gigi rasio jadi disini ini ada jalur oli juga nah masalahnya disini dia harus ada oil jet yang barangnya ini tadi kita buka dulu aja ini ada nah ini ada oil jet ini ada lubang kecil disini ukurannya 0,8mm dia posisinya disini posisinya disini oke jadi fungsinya jadi oli yang lewat dari blok ini dari pompa oli dia ke jalur sini terus ketemu disini ini ketika dia gak ada oil jet ini apa yang terjadi jadi tekanan tekanannya kena lubangnya gede jadi tekanannya lemah ya kan kalau tekanan lemah dia oli yang naik jadi kurang ini dan ketika tekanan lemah juga dia ngelos jadi oli yang harusnya ke blok head yang lewat sini ini kan di dalamnya ada cabang nih jadi satu ke arah blok kopling satu tembus ke arah head atas ketika ini gak ada sepuyernya atau gak ada oil jetnya dia ngeplos ketika ngeplos tekanan lemah jadi oli yang naik sama oli yang ke atas ini kurang makanya dia tekanan olinya lemah ketika panas kenapa? karena oli semakin nencer dan tekanan olinya disini kena lemah dia naiknya juga susah jadi tekor pelumasan di daerah head jadi di motor ini juga udah ada gejala jadi kayaknya rocker armnya rollernya dia udah oblak ketika saya coba setel kenceng dia keselang beberapa hari atau ketika panas pun dia bunyi padahal ketika dingin dia gak bunyi jadi kemungkinan rollernya juga udah kena terus lagi yang harus di cek di bearing ini ini bearingnya ada tutupnya harus wajib ada tutup karena kalo gak ada tutup oli yang dari tekanan sini ini kan masuk ke sini terus ke arah kruk as masuk kesini oli nya terus didistribusin ke daerah setang daerah bearing yang ada di kruk as terus kalau ini gak ada tutupnya makanya di tekanannya juga ngelos ketika tekanan ngelos dia yang ke arah kruk as juga kurang makanya tekor juga pelumasan jadi jadi contohnya ini 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 ada bearing juga terus ini ada tutupnya ini tadi tutupnya rusak daerah sini rusak akhirnya bocor kompresinya jadi yang ke arah kruk asnya juga berkurang perkanan oli nya jadi kita tadi ganti sekalian ini posisinya begini jadi harus di cek ada tutupnya oke lanjut aja kita langsung pasang nah ini lubangnya ada bagian kecil sama bagian gede jadi madepnya itu bebas mau ini ke arah kruk as atau yang lubang kecilnya ke arah blok kopling terserah yang penting kepasang karena fatal banget jadi kalau pelumasan berkurang ke arah head bisa wassalam jadi langsung aja kita pasang disini kalau saya yang lubang kecilnya menghadap ke arah blok kopling nah kita zoom nah begini posisinya tinggal kita pasang tutup kopling nya ya ini udah dipasang semua tinggal kita tes aja jadi kita cek dari sini ntar kalau udah ada oli yang naik berarti udah aman ya ketika pemasangan oil jet nya tadi jadi sebelum dinyalain kita selah-selah berupa kali biar oli-oli yang tadinya kering turun bisa ngelumasin piston dan lain-lainnya dulu baru kita nyalain ini 21 yang w w w w w w Ini kondisi idle pun oli udah naik Tadi sebelumnya kita harus gas dulu Baru dia olinya naik Jadi emang vital banget fungsi dari wildcat itu ya Ini bisa didengar suaranya Oli naik Muncratnya juga beda banget Tadi sebelumnya gak bisa muncrat begini Sebelumnya muncratnya muncrat cuma dikit Kalau ini udah banyak banget muncratnya Ini bisa dilihat Kencang banget Jadi emang vital banget fungsi dari oiljet Jadi buat temen-temen yang bongkar harus diperhatikan banget itu yang namanya oiljet Biar gak fatal Jadi pengalaman aja Kalau ini gak dipasang oiljet Pistonnya sama roker arm Sama rollernya itu sering kena Dan juga biasanya juga Di bearing no penas juga kena Oke sekian share dari kita bisa DIY Semoga bermanfaat Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih